Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi, beliau itu adalah seorang wali yang pertama kali, yang pertama kali membuat hall di Indonesia dan sekitarnya. Jadi pertama kali yang membuat hall itu beliau, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi. Siapa hall pertama kali yang diadakan oleh beliau? Hallnya Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Hadad, di tahun 1319 Hijriah, di Tegal. Itu hall pertama kali. Nah, yang membuat hallnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi, itu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Yang membuat hallnya beliau, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Sebenarnya, beliau itu wafat di tanggal 12 Rabi Uthani. Tapi kemudian, oleh Al-Habib Abu Bakar diundur sampai tanggal 23 Rabi Uthani. Kenapa? Karena Al-Habib Abu Bakar beliau berpendapat, Al-Habib Muhammad ini tidak akan ridho kalau hallnya mendahuli hall gurunya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Kemarin di Sulu, itu gurunya Al-Habib Muhammad bin Idrus. Makanya Al-Habib Abu Bakar beliau mempertimbangkan berpendapat, Al-Habib Muhammad bin Idrus itu tidak mungkin ridho kalau hallnya mendahuli gurunya. Oleh karena itu, oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf diundur hallnya setelah hall gurunya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Yaitu tanggal 23 Rabi Uthani, sebagai taaduban hormat dengan gurunya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, hallnya tanggal 20 Rabi Uthani, Al-Habib Muhammad bin Idrus setelahnya tanggal 23. Nah, itu insyaAllah hall Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah mereka semua.